Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Nah kayaknya ini kita tunggu sampai apa nih Kalau kuahnya sedia nih Kuahnya ini sampai mendigikan harum ya Nah ini sambil nunggu kita ada yang mau dipomosiin ya Pastinya setiap 2 minggu Kita pasti akan ada saji edisi terbaru Yang terbaru ini temanya udah masuk ke ramadhan nih Setelah Nggak berasa ya bentar lagi ya udah ramadhan lagi nih Ini saji edisi 487 dari covernya Udah aja udah kelihatan ya Ini adalah menu-menu buka puasa nih Ada bubur kampium Terus juga ada kolak Dan juga ada bubur cendil nih Itu banyak banget nih bukunya Dalamnya bisa dilihat lagi ya Nah ini ada menu-menu khas lebarang nih Ada sumur daging dan turunannya nih Bisa diolah untuk bikin menu lainnya Ini ada di rubrik Sperial resep nih Dan pastinya masih banyak ratusan resep lainnya Di tabloid saji yang terbit 2 minggu sekali nih Betul Wajib banget dibeli ya Dan juga bisa berlangganan digitalnya Di gramedia digital Ataupun di gramedia.com Oke Jadi ini untuk resep takjil Resep buat buka puasa Ataupun buat ide jualan ya Tapi kalau ramadhan tuh Karena nggak rame Kalau nggak banyak yang jualan makanan ya Tapi jangan lupa tetap jaga protokol kesehatannya Betul Kita lanjut lagi masaknya ya Pak Dian ya Boleh Nah ini ayamnya nih Sebentar lagi matang ya Soalnya ini agak bener Jadi aku mau agak lebih lama sedikit Oke mungkin agak diprosat sedikit ya Pak Mungkin kelihatan nih Kalau misalnya warnanya cantik banget nih Gitu loh Iya banget ya liatnya ya Oke jadi kelihatan ya selesai Kalau ini tuh kita masaknya sampai matang Karena kalau misalnya belum masak kan nggak baik ya Jadi ini bikin ramen Tapi nggak kalah sama ramen-ramen yang ada di restoran ya Pak Dian ya Pak Dian ya Pak Nah ini pertanyaan bang dari John Wicum Maria Setiap luar pohon maaf kalau misalnya salah kata ya Ini majalah saji nomor berapa aku kurang jelas tadi Oh ini edisi 487 ya Pak Dian Jadi setiap bulimu sekali di hari Rabu kita akan terbit saji edisi terbaru Nah ini udah matang kita bisa angkat Nah ini udah matang kita bisa angkat Dan setelah live ini berakhir Ataupun bisa nonton videonya lagi ya Kak Indri ya Iya betul Videonya itu masih bisa ditonton di Facebooknya Sajian Sedap Juga di Youtube channel Kursus Masak Sajian Sedap Oke Wah ini goanya enak banget sih Kalau misalnya buat anak-anak cocok nggak sih? Cocok banget nih Kak Dian Karena ini kita pakai bumbunya dari mie instan tersebut ya Tapi kalau misalkan nggak suka sama cabai bubuknya bisa dihilangkan aja ya Atau kalau kita tuh sekarang di Indonesia banyak banget ya Resonan-resonan ramen yang nyediain cabai rawit ya Kak Dian ya Iya Mungkin bisa juga ditambahkan ya Nah soalnya orang Indonesia kurang sedap kalau nggak pakai cabai rawit ya Betul Nah ini kita tunggu sebentar lagi sampai dia mendidih ya Jadi ini kita pakai susu cair ya, susu lovers ya Oke Jadi habis ini kita masukin apa nih Kak Indri? Ini udah keluar nih Kak Dian Tinggal dulu matang Ini kita potong-potong kita frear Ini sempat banget kan? Cepat banget Jadi kita potong-potong dulu ya si ayamnya nih Ini kita potongnya tuh agak miring sedikit Nggak ada tipsnya nggak nih Kak Indri buat potong miring Biar kayak di resto-resto gitu Ini tinggal potong miring aja sih ya Soalnya aku takut salah nih kalau ini Kalau masih tips Jadi kira-kira pakai dua alat bantu gitu lah ya Satunya buat megangin gitu Oke jadi ini kita ambil beberapa potong dagingnya nih Saya selalu harus untuk kelengkap Terus juga kalau misalnya suka banget sama seafood boleh banget ditambahin gitu Ya betul Dikit aja Kak Indri kayaknya untuk porsi dia Kayaknya cukup ya Oke jadi ini setelah Yang ini aku pengen tau yang satunya nih Kak Indri Kira-kira matang enak juga nggak sih gitu Enak dong Kak Dian Ini mau dipotong-potong semua ya Boleh 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 Nah seselah lovers pengen dipotongin semua apa nggak nih langsung komen ya Masih ngebul nih Kak Indri ini Enak banget ya Dan ini wangi gurih sih sebenarnya Cuma emang kekurangannya si paha ayam itu dia bentuknya agak kurang Masih beraturan ya Kurang beraturan di Kak Indri ya Jadi tergantung seselah lovers Piletnya nih bentuknya Oke Tapi untuk rasa sih nggak ada yang kalahin paha ya Kak Dian ya Betul Kak Dian sih timnya paha apa dada nih? Aku sih pengennya paha ya Tapi kalau lebih padetnya padetan dada ya Jadi pengennya dagingnya dada tapi rasanya paha gitu ya Sebenarnya dua-duanya oke sih kalau Dian ya Aku makan segala berarti Iya Katanya Maria Agnes Iya mie sedap Nah ini banyak banget yang timnya minta potong aja semuanya Kak Gitu katanya Ini kita dipotong semua ya Tuh kita tinggal platting aja nih Ini udah ada semua bahan pelengkapnya nih Oke ini bakalan cantik banget Meskipun ini cuma pake mie instan biasa ya Kak Indri ya Iya dong Tetep nggak mau kalah sama yang ada di restoran Betul Ini kita sajiin dulu minyaknya Kita taruh Ini kita pake berapa banyak mie instan nih Kak Indri? Ini tadi 3 bungkus ya jadi bisa jadi 3 porsi Oke tapi kalau Dian sih ini untuk 1,5 porsi gitu Jadi ini buat Dian sendiri ya? Iya begitu betul Nah tulur rebusnya disini aku memang gak terlalu suka yang setengah mateng cair banget gitu Kak Dian makannya agak mateng nih tulurnya Oke Tapi kalau suselabers suka yang sampai cair gitu boleh banget ya Nah ini ijo-ijo nya boleh kasih tau gak sih apa itu? Ini bayam nih selabers Jadi kita pake bayam atau mau pake pot choy juga bisa ya Nah ini menarik banget nih kita pake sayurannya itu bayam ya Buat si kecil ini bisa buat disiasatin nih Yang gak suka makan sayur Soalnya anak kecil ya gak suka sayur Tapi mie nya suka tapi sayurnya gak suka Nah ini kan udah ini kita buang aja nih buahnya Biasanya kalau kita punya mie instan nih ya Kak Indri kan ada bawang gorengnya ya Boleh gak sih ditambahin? Boleh dong itu sesuai flare aja ya Kak Dian Atau mau tambahin bawang goreng sendiri? Boleh banget Oke Cukup gak nih kuahnya Kak Dian? Nah tambah dikit kali ya Kak Indri ya Oke Si Kak Dian yang suka bawang putih atau enggak nih? Suka Berarti ini bisa dimakan ya nanti ya Nah ini ijo-ijo nya kita pake bayam Kita siapin si kondimennya nih atau bahan melompatnya Bayamnya udah terus telur ya Nah Kak Indri kan aku sering banget bikin telur rebus ya Eh tapi kalau misalnya pas direbus kok gampang retak? Kira-kira ada tipsnya gak sih? Nah jadi masukinnya itu dari pas dingin ya Kak Dian Jadi airnya air dingin gitu Jangan dari pas airnya mendidih Kalau airnya mendidih pasti dia ditaruh ke airnya itu dia akan langsung retak Nah ini bagus banget nih pelajaran dari Kak Indri Biar gak gampang retak bisa selapas Katanya Samantha Riyanti dia nanya Mie nya bisa diganti? Bisa banget Mau pake mie yang lain lagi boleh banget ya Ini kayaknya udah full banget ya Kak Dian Toppingnya udah banyak banget nih Tapi aku sih tipe yang suka topping banyak-banyak nih Kak Indri Biar kenyangnya maksimal ya Betul Sekali makan awet sampe sore gitu Nah ini tinggal ditaburin sama bijinya Oke cantik banget Makanya kalo misalnya bawah pedes-pedes Bisa tambahin chili flakes ya Ini aku juga siapin cabai budutnya ya Ini kita singkir-singkirin dulu nih Buat maksudnya Cobain ramennya Pake sumpit ya tim sumpit Tim sumpit nih aku Dapet cantik lagi ya Kak Indri Oke dia tomat ya Kak Indri Ini sih biar bisa update di sosial media aja ya Kak Dian Betul di tiktok juga bisa sih Nah itu tadi bagaimana caranya mengolah mie instan Supaya jadi lebih menarik ya Kak Dian ya Bisa juga untuk ini jual sosial pas dirumah Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Youtube channel kita Yang ada dua Satu sajian sedap Dan juga kursus masak sajian sedap Sampai bertemu di kursus masak berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax